Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Bapak Norma Selaku dosen kebijakan publik Dan para teman-teman semuanya yang saya cintai Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Mempresentasikan beberapa hal Yang disini saya mendapat jatah dengan tema Apa namanya perbankan Perbankan bebas riba dalam kebijakan publik negara Islam Ini tema yang saya bahas Nanti akan saya jelaskan beberapa step Step penjelasan yang akan saya sampaikan Semampu saya karena latar belakang Apa namanya Artikel yang kita Kita apa namanya pahami adalah artikel dengan berbahasa Inggris Sehingga Apa namanya kiranya Agak perlu istihad yang Sangat luar biasa untuk memahami tulisan tersebut Oke Mari kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Kemudian dalam yang pertama Saya akan menjelaskan Yang pertama sebelum masuk beberapa hal Kita dalam memahami pembahasan tentang masalah Apa namanya Perbankan Bebas riba dalam kebijakan publik di negara Islam Pertama kita mulai dari latar belakang pembahasan Yang pertama Bagian pertama yaitu membahas tentang masalah Apa namanya Kesulitan dalam mengidentifikasi dan menggambarkan Berdasarkan syariah kebijakan yang disepakati secara bulat untuk menghapus riba Waror untuk mendirikan perbankan Islam yang layak Jadi latar belakang pembahasan yang pertama dalam hal ini Yaitu adanya perbankan Bebas riba Disini berlatar belakang tentang masalah Apa namanya Adanya Adanya Beberapa hal Terkait tentang masalah ajaran syariat Yang mana agama Islam itu mengajarkan bahwasannya Dalam transaksi jual beli tidak boleh kita Apa namanya riba Atau dalam secara bahasa itu memiliki arti siaga Yaitu menambah Menambah Seperti itu Atau horor Horor yang mana Horor itu secara definisinya Yaitu bersifat merugikan orang lain Ini tidak boleh Sehingga Secara klasik Nabi Muhammad Beliau menyampaikan Itu tidak diperbolehkan secara syariat Ajaran Islam Dan di era kontemporer saat ini Berkembanglah berbagai macam Bang-bang Yang Yang dalam gerakannya tidak menggunakan Apa namanya Ajaran-ajaran Islam Tapi mungkin ada yang namanya bunga Terus kemudian yang lain Itu yang menjadi latar belakang Isu kontemporer Di era modernisasi saat ini Masuk adanya Bank syariah Yang dalam pembahasan ini Bank bebas riba Itu Itulah terbelakang yang pertama Kemudian yang kedua Apa namanya Dalam pembahasan ini Nanti akan merangkum Merangkum beberapa Perdebatan tentang riba Horor Dan kontrak Kemitraan Islam Atau syirkah Yang mana Perdebatan tersebut Dipelopori oleh Ahli-ahli hukum Ahli fikih Khususnya dalam bidang Transaksi Yang berlatar belakang Dari beberapa Madhab Madhab keislaman Yaitu Baik madhab Syafi'iyah Hanafi'iyah Malikiyah Ataupun Hambali'iyah Bahkan dengan Syiah Jafari Ini Itu latar belakang yang kedua Kemudian yang ketiga Latar belakang bahasannya Yaitu mengulas Apa namanya Perdebatan kontemporer Tentang perbankan Perbankan Yang berkembang pada umumnya Yang nanti Studi kita akan Akan kita Belajar dari Studi Klasus Yang ada di Negara-negara Dengan populasi Muslim terbesar Muslim yang Mayoritas Yaitu di negara Mesir Iran Dan juga Pakistan Pada khususnya Jadi seperti itu Dengan Beberapa pemahaman Nanti Isu kontemporer Yang berkembang Di negara-negara Yang sudah menerapkan Bank syariah Bank syariah Nanti kita dapat memahami Bagaimana Bagaimana Apa namanya Solusi Atau Apa namanya Kita mencari Terobosan Sebagai pemangku Kebijakan Untuk bisa membuat Kebijakan yang Relevansinya Tepat Diterapkan Di Masyarakat Secara publik Itu Latar belakang Yang perlu kami Sampaikan Kemudian Kita Bersama-sama Fokus dari Pembahasan Atau Pembahasan ini Berdasarkan Rumusan masalah Kita akan memahami Empat poin Empat poin Penting Yang pertama Yaitu Apa itu Masalah publik Itu Kemudian Yang kedua Mengapa Topik pembahasan Tentang perbankan Berbasis Bebas riba ini Yang dikaji Menjadi masalah Publik Yang secara umum Mengapa Kira-kira Nanti kita cari Kita analisis Bersama-sama Kemudian yang Nomor tiga Rumusan masalahnya Yang perlu kita kaji Adalah Apa Apa keunikan Dari topik Perbankan Bebas riba ini Ketika menjadi Masalah publik Kira-kira Keunikannya Apa Keunikannya Dalam Hal Apa Mata kuliah Kebijakan publik Yang nanti Relevansinya Bisa kita terapkan Bisa kita Serap Pengetahuannya Sebagai Apa Akademis Akademis Yang mempelajari Tentang kebijakan Terus Kemudian Yang keempat Fokus Rumusan Permasalahannya Adalah Bagaimana Kalangan Muslim Merespon Merespon Dari Isu Kontemporer Yang berkembang Saat ini Seperti halnya Tadi Yang pokok Membahasannya Yaitu Perbankan Bebas Riba Ini kira-kira Bagaimana Kalangan Muslim Merespon Itu Apakah Positif Atau Mungkin Malah Negatif Atau Bagaimana Kemudian Kita lanjutkan Peta konsep Apa Pembahasannya Disini Kita akan Menginterkoneksikan Antara beberapa Hal Yang pertama Nanti kita masuk Terlebih dahulu Dari Perbankan Syariah Perbankan Syariah Itu bagaimana Kemudian Setelah Perbankan Syariah Atau Apa Namanya Sebuah Bank Yang Bergerak Yang Dalam Aplikasinya Dalam Penerapan Hukumnya Bergeraknya Sesuai Dengan Konteks Ajaran Syarita Seperti itu Kemudian Yang nomor Dua Peta konsep Pembahasannya Yaitu Kita membahas Tentang Masalah Riba Nah Riba Disini Adalah Merupakan Apa Namanya Sebuah Kegiatan Yang Mana Hal Tersebut Dilarang Oleh Ajaran Agama Islam Karena Apa Karena Riba Tersebut Adalah Kalau Bahasa Kontemporernya Adalah Membungakan Membungakan Contohnya Si A Pinjam Uang Kepada Saya 10.000 Kemudian Apa Namanya Dibungakan Besok Kamu Kembalikan Harus Apa Namanya Jadi 20.000 Ini Yang Namanya Meripakan Atau Kemudian Yang namanya Horror Horror Itu Artinya Apa Namanya Bentuk Transaksi Yang Sifatnya Merugikan Orang Lain Nah Dari Beberapa Hal Tadi Adanya Perbankan Syariah Dengan Latar Berakang Apa Namanya Masalah Riba Dan Horror Kemudian Ulama Kontemporer Apa Namanya Beristihad Seperti Halnya Tentang Tentang Masalah Perbankan Syariah Ini Bagaimana Bagaimana Di era Globalisasi Di era Apa Namanya Modernisasi Saat ini Yang Mana Berbagai Lini Kehidupan Di Situ Sudah Di Apa Namanya Dimotori Atau Banyak Dikuasai Oleh Apa Namanya Pembuat Membuat Kebijakan Yang Mana Mengaca Pada Nilai Nilai Yang Non Islami Non Islami Maksudnya Tidak Berdasarkan Ajaran Islam Seperti Halnya Bank Apa Namanya Nasional Saat Ini Seperti Itu Nah Dari Itu Bank Saat Ini Tidak Bisa Kita Pungkiri Kita Sebagai Masyarakat Muslim Di era Kontemporer Saat Ini Tidak Mungkin Terlepas Dengan Bank Dari Itu Ulama Berpendapat Oke Bank Itu Boleh Tetap Kita Gunakan Atau Kita Tetap Bisa Menggunakan Bank Dengan Apa Dengan Akad Yang Berbeda Kalau Biasanya Ada Bunga Kemudian Ada Konsep Apa Namanya Yang Menghoror Atau Melibat Apa Namanya Mengakibatkan Apa Tidak Untungnya Orang Lain Maka Ulama Kontemporer Memberikan Penyampaian Yaitu Bank Yang Bergerak Di era Saat Ini Harus Berdasarkan Akad Syirkah Syirkah Yang Berarti Kerjasama Kerjasama Antara Satu Pihak Dengan Pihak Yang Lain Untuk Meraih Sebuah Keuntungan Bersama Jadi Contohnya Saya Punya Mobil Terus Kemudian Saya Apa Namanya Teman Saya Juga Dia Punya Showroom Kemudian Atau Punya Jasa Angkut Nanti Kita Kerjasama Mobil Saya Saya Sewakan Kepada Beliau Beliau Yang Menjalankan Mobil Tersebut Sehingga Labanya Nanti Dibagi Berdua Ini Yang Namanya Syarga Kemudian Ada Juga Mudoroba Dari Pembahasan Tiga Hal Tadi Dari Perbangkan Syariah Kemudian Riba Yang Menjadi Masalah Kemudian Solusinya Yaitu Akad Syarga Dan Mudoroba Maka Selanjutnya Hal Ini Berlatar Belakang Dari Masalah Masalah Apa Namanya Masalah Klasik Yang Pertama Jadi Masalah Klasik Yang Berkembang Di Masa Rasulullah Sebelum Islam Saat Ini Yang Namanya Jual Beli Akad Jual Beli Itu Sudah Menjadi Budaya Menjadi Budaya Di Masyarakat Islam Khususnya Di Masyarakat Arab Semuanya Mayoritas Disana Bisnisnya Adalah Bisnis Perdagangan Perdagangan Antar Antardaerah Seperti Halnya Mekah Kesham Mekah Ke Bagdad Dan lain sebagainya Di masa lalu Nah Nabi Muhammad Sebagai Apa namanya Utusan Allah Sebagai Nabi Beliau Membimbing Para umat Nah Masalah Yang Muncul Di era Masa lalu Adalah Adanya Ribah Adanya Ribah Nah Itu Sehingga Nabi Sebagai Penuntun umat Memberikan arahan Bahwasannya Ribah Itu Tidak Diperbolehkan Akan Tapi Diperbolehkannya Metode Apa namanya Kerjasama Dalam Melaih Sebuah Profit Oriented Itu Dengan Akad Yang lain Contohnya Harus kerjasama Yang satu Pihak Dengan pihak Yang lainnya Saling Menguntungkan Nah Kalau sudah Kita mengetahui Beberapa Sedikit Masalah Klasiknya Kemudian Kita masuk Kepada Masalah Contemporer Saat ini Berkembangnya Saya kira Masalah Esensi Yang namanya Kebijakan Publik Itu Saling Berkaitan Antara Satu Satu Apa namanya Satu Masalah Dengan Masalah Yang lainnya Masalah Klasik Dengan Masalah Kontemporer Itu Sangat Berkaitan Sehingga Muncullah Masalah Masalah Saat ini Yang Akhirnya Menjadi Masalah Publik Masalah Publik Masalah Publik Yang Mana Masalah Tersebut Apa namanya Dirasakan Atau Dirasakan Oleh Seluruh Masyarakat Di sebuah Negara Negara Sehingga Dari itu Kalau Masalah Sudah Menjadi Apa namanya Suatu Hal yang Membuat Resah Di kalangan Publik Di akar Rumput Maka Peran Pemerintah Sebagai Pemangku Publik Itu Diperlukan Adanya Dari itu Pemerintah Berhak Sebagai Pemimpin Yang sah Yang sah Yang dipilih Secara Demokratis Oleh Rakyat Untuk Membuat Sebuah Beberapa Kebijakan Yang Yang Esensinya Untuk Menciptakan Kondusivitas Di Masyarakat Secara Publik Oke Kemudian Sekarang Kita lanjutkan Bersama-sama Kita Analisis Satu Per Satu Jadi Yang Pertama Yaitu Latar Belakangnya Yang Pertama Kita Akan Bahas Masalah Publik Oke Kita Pahami Bersama-sama Masalah Publik Itu Apa Masalah Publik Yaitu Secara Definisinya Secara Formal Adalah Suatu Kondisi Dan Situasi Yang Menimbulkan Yang Menimbulkan Yang Menimbulkan Kebutuhan Atau Ketidakpuasan Pada Sebagian Orang Yang Menginginkan Pertolongan Atau Perbaikan Jadi Itu Definisi Dari Masalah Publik Jadi Suatu Hal Yang Endingnya Suatu Masalah Yang Endingnya Menimbulkan Sebuah Kebutuhan Atau Menimbulkan Ketidakpuasan Terhadap Suatu Pihak Secara Personal Ataupun Kelompok Yang Dimana Mereka Menginginkan Sebuah Pertolongan Atau Perubahan Perubahan Dalam Ranah Dalam Arah Perbaikan Suatu Kondisi Itu Yang Namanya Masalah Publik Sehingga Peran Peran Dari Pemerintah Peran Apa Namanya Pemanggu Publik Itu Penting Untuk Memberikan Sebuah Solusi Atau Apa Namanya Formula Dengan Bentuk Kebijakan Yang Harus Diterapkan Dengan Analisis Yang Jelas Kemudian Secara Definisi Juga Masalah Publik Memiliki Dampak Yang Luas Dan Mencakup Konsekuensi Bagi Orang Orang Yang Tidak Langsung Terlibat Jadi Selain Secara Formal Tadi Seperti Itu Kemudian Masalah Publik Juga Memiliki Dampak Dampak Yang Sifatnya Luas Sekali Luas Yang Mencakup Konsekuensi Bagi Apa Namanya Bermacam Macam Pihak Jadi Ketika Masalah Publik Itu Muncul Maka Seluruh Pihak Semuanya Pasti Terkena Dampaknya Baik Dampak Dalam Hal Yang Sifatnya Positif Ataupun Yang Negatif Contohnya Yang Positif Apa Namanya Meningkatnya Harga Barang Barang Apa Itu Secara Publik Pemerintah Atau Penjual Barang Maka Secara Positif Dia akan Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Besar Tapi Di Sisi Lain Secara Negatifnya Akan Menjadi Masalah Di Masyarakat Ketika Segala Bentuk Barang Barang Yang Dijual Di Pasaran Meningkat Melampung Tinggi Harganya Maka Dari Itu Penting Peran Publik Untuk Mengatasi Itu Semuanya Dengan Apa Dengan Mengeluarkan Sebuah Kebijakan Sesuai Analisis Yang Dilaksanakan Analisis Secara Ekonomi Analisis Secara Sosial Ataupun Analisis Secara Budaya Itu Karena Seluruhnya Seluruh Halnya Itu Akan Memberikan Sebuah Keterkaitan Antara Satu Masalah Dengan Masalah Yang Lain Itu Pengertiannya Kemudian Setelah Kita Tahu Apa Itu Masalah Publik Kita Harus Mengetahui Dan Harus Bisa Mengkategorisasikan Masalah Publik Itu Bagaimana Nah Di Sini Secara Kalau Kita Kategorikan Masalah Publik Itu Dibagi Menjadi Dua Ada Masalah Yang Sifatnya Prosedural Dan Masalah Subtantif Kemudian Masalah Dalam Negara Dan Masalah Luar Negeri Dalam Negeri Dan Luar Negeri Kemudian Masalah Distributif Dan Masalah Regulatif Serta Masalah Redistributif Itu Sekarang kita Fahami Yang Yang pertama Masalah Prosedural Dan Masalah Subtantif Masalah Prosedural Apa Namanya Prosedural Adalah Masalah Bagaimana Pemerintah Diorganisasikan Dan Bagaimana Pemerintah Melakukan Tugas-tugasnya Jadi Masalah Prosedural Itu adalah Masalah Yang Dimana Yang Dimana Pemerintah Sebagai Pembuat Kebijakan Itu Diorganisasikan Disatukan Dan Bagaimana Pemerintah Melakukan Tugas-tugasnya Supaya Dia Melaksanakan Dengan Baik Segala Bentuk Tugas-tugas Yang Ditanggungjawabkan Kepada Pihak Tersebut Kemudian Masalah Substantif Adalah Masalah Yang Akibat Nyata Dari Kegiatan Manusia Misalnya Kebebasan Berbicara Polusi Lingkungan Dan Sebagainya Jadi Masalah Subtaktif Itu Masalah Yang Sifatnya Lebih Spesifik Dan Terlihat Secara Langsung Contohnya Seperti Halnya Kegiatan Manusia Kebebasan Berbicara Yang Endingnya Akan Menimbulkan Beberapa Miskomunikasi Ada Cuitan Apa Namanya Orang Apa Namanya Gubernur Jawa Tengah Itu Seperti Kadal Ini Secara Komunikasi Oke Kita Memiliki Kebebasan Dalam Berbicara Tapi Itu Akan Menjadi Sebuah Masalah Publik Yang Mana Pemerintah Harus Berperan Untuk Mengatasi Atau Mengedukasi Dari Beberapa Opnum Yang Menyampaikan Komunikasi Atau Pembicaraan Yang kurang tepat Seperti itu Kemudian Polusi Lingkungan Itulah Contoh-contoh Masalah Prosedural Ataupun Masalah Subtantif Kemudian Masalah Dalam Negeri Dan Masalah Luar Negeri Jelas Kalau Masalah Dalam Negeri Yaitu Masalah Yang Sifatnya Ada Di Dalam Negara Kita Kemudian Masalah Luar Negeri Adalah Masalah Yang Sifatnya Berada Di Luar Dari Negara Kita Contohnya Masalah Dalam Negeri Yaitu Contohnya Kerusuhan Ambon Kerusuhan Ambon Disini Merupakan Masalah Yang Berkembang Yang Muncul Di Negara Kita Sendiri Yang Mana Secara Secara Publik Itu Membutuhkan Peran Publik Sendiri Untuk Mengatasi Itu Kalau Kemudian Masalah Luar Negeri Tentunya Perlu Yang Namanya Koordinasi Antara Satu Negara Dengan Negara Yang Lain Ketika Satu Negara Membuat Masalah Di Negara Yang Lain Atau Mungkin Masalah Luar Negeri Juga Bisa Dicontohkan Masalah Memang Yang Ada Di Luar Negeri Yang Tidak Perlu Ditangani Oleh Apa Namanya Pemangku Kebijakan Di Sukuha Negara 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 Masing-masing Yang Berhak Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Kemudian Selanjutnya Masalah Distributif Kemudian Masalah Regulatif Dan Masalah Redistributif Yang Pertama Masalah Distributif Yaitu Mencakup Sebagian Kecil Masyarakat Dan Dapat Ditanggulangi Satu Per Satu Misalnya Penanggulangan Banjir Masalah Apa Namanya Penanggulangan Banjir Masalah Apa Namanya Genung Meletus Dan Lain Sebagainya Ini Sebagai Contoh Masalah Distributif Kemudian Masalah Regulatif Regulasi Yaitu Menyangkut Peraturan-peraturan Yang Bertujuan Untuk Membatasi Tindakan-tindakan Pihak Tentu Yaitu Kalau Masalah Regulatif Yaitu Menyangkut Peraturan-peraturan Yang Mana Adanya Peraturan-peraturan Tersebut Bertujuan Untuk Membatasi Tindakan-tindakan Pihak Tentu Contohnya Sekarang Contohnya Apa Namanya Pengambilan Apa Namanya Emas Emas Di Freeport Pengambilan Emas Pengerukan Emas Di Freeport Ini Secara Substantif Secara Regulasi Pemerintah Berhak Membuat Sebuah Peraturan-peraturan Yang Bertujuan Untuk Membatasi Tindakan-tindakan Luar negeri Untuk Tidak Mengeruk Secara Total Mas-mas Yang ada Di Daerah Tersebut Dengan Apa Dengan Kebijakan-kebijakan Yang dibuat Oleh Merintah Itu Sendiri Itu Masalah Substantif Kemudian Masalah Redistributif Ini Masalah Redistributif Di sini Masalah Yang menyangkut Masalah-masalah Yang mengendaki Perubahan Sumber-sumber Antara Kelompok Atau Kelas-kelas Dalam Masyarakat Yaitu Permasalahan Redistributif Ini Permasalahan Yang Lebih Menyangkut Tentang Masalah-masalah Yang Sifatnya Apa Namanya Adanya Penghendakan Adanya Adanya Keinginan Untuk Membuat Sebuah Perubahan Sumber-sumber Atau Pokok-pokok Antara Kelompok-kelompok Dari Kelas-kelas Masyarakat Jadi Adanya Keinginan Masyarakat Untuk Pengen Adanya Sebuah Perubahan Perubahan Apa Perubahan Dalam Beberapa Hal Yang Sifatnya Keorganisasian Seperti itu Kemudian Selanjutnya Kalau Sudah Kita Mengetahui Apa Namanya Beberapa Hal Tadi Sekarang Kita Pahami Karakteristik Masalah Publik Jadi Karakter Masalah Yang Berkembang Di Publik Yaitu Menjaku Beberapa Hal Yang Pertama Karakteristiknya Yang Pertama Adalah Saling Memiliki Ketergantungan Antara Satu Masalah Dengan Masalah Yang Lain Jadi Karakteristik Masalah Publik Itu Memiliki Ketergantungan Antara Satu Masalah Dengan Masalah Yang Lain Contohnya Masalah Pangan Masalah Pangan Akan Apa Namanya Memiliki Hubungan Dengan Masalah Sosial Masalah Keamanan Masalah Politik Masalah Budaya Ketika Masalah Pangan Itu Tercukupi Dengan Baik Di Sebuah Negara Maka Tentunya Hubungannya Dengan Masalah Budaya Budaya Masyarakat Yang Ada Di Sebuah Negara Tersebut Akan Lebih Harmonis Atau Lebih Baik Karena Seluruh Kebutuhan Masyarakatnya Tercukupi Tapi Ketika Dalam Hal Pangan Saja Tidak Tercukupi Maka Tentunya Dalam Hal Budayanya Mungkin Bisa Saja Yang Radikal Contohnya Banyak Muncul Perampukan Banyak Muncul Kemalingan Dan Hal-hal Yang Negatif Lain Seperti Jadi Yang Pertama Karakteristik Masalah Publik Yaitu Memiliki Ketergantungan Kemudian Yang Nomor Dua Yaitu Merupakan Halis Analisis Dalam Konteks Lingkungan Tertentu Tertentu Munculnya Sebuah Masalah Itu Pasti Karena Adanya Sebuah Analisis Analisis Yaitu Apa Pencarian Sebuah Hal Yang Pokok Yang Benar Adanya Di Sebuah Sebuah Apa Namanya Kelompok Atau Lingkungan Sehingga Itu Muncul Sebagai Masalah Publik Karena Apa Karena Adanya Mungkin Ketidak Ketimpangan Atau Mungkin Masalah Yang Lain Kemudian Karakteristik Yang Ketiga Yaitu Masalah Publik Itu Bersifat Buatan Yang Mana Situasi Suatu Situasi Dianggap Masalah Karena Adanya Keinginan Untuk Mengubah Situasi Tersebut Jadi Masalah Publik Juga Karakter Ternya Adalah Bersifat Buatan Jadi Tidak Mutlak Masalah Itu Muncul Dengan Sedirinya Tapi Masalah Juga Masalah Publik Juga Itu Muncul Karena Memang Dibuat Dengan Dengan Latara Belakang Apa Dibuatnya Sebuah Masalah Itu Karena Adanya Sebuah Keinginan Keinginan Atau Harapan Untuk Adanya Sebuah Perubahan Dari Situasi Dan Kondisi Tertentu Kepada Situasi Kondisi Yang Lain Contohnya Contohnya Masalah Apa Namanya Corona Corona Yang Saat Apa Namanya Muncul Adanya Isu Corona Itu Bagaimana Masyarakat Secara Publik Tidak Mengalihkan Perhatian Masyarakat Dari Isu Corona Menjadi Isu Yang Lain Maka Pemerintah Perlu Membuat Sebuah Masalah Masalah Untuk Apa Mengalihkan Perhatian Masyarakat Secara Publik Kepada Situasi Dan Kondisi Yang Lain Sehingga Apa Sehingga Coronanya Sudah Terlupakan Karena Sudah Ada Masalah Baru Yang Perlu Di Hadapi Atau Perlu Dikaji Atau Perlu Difikirkan Itu Sehingga Karakteristik Masalah Itu Ada Masalah Yang Persifat Buat Kemudian Yang Selanjutnya Karakteristik Masalah Publik Yang Keempat Adalah Memiliki Dinamika Permasalahan Yang Mana Masalah Yang Tentu Dapat Diatasi Dengan Kebijakan Yang Sama Apabila Konteks Lingkungannya Berbeda Jadi Masalah Publik Itu Memiliki Dinamika Permasalahan Yang Cara Menanganinya Cara Menanganinya Itu Tidak Tidak Sama Ketika Masalah Tangan Dijawah Itu Bisa Ditangani Dengan Pemberian Pekerjaan Kepada Masyarakat Jawa Maka Masalah Pangan Di Papua Di Papua Indonesia Bagian Timur Belum Tentu Dengan Diberikan Pekerjaan Masalah Pangan Itu Selesai Karena Apa Karena Konteks Lingkungannya Berbeda Dan Latar Belakang Orangnya Juga Berbeda Sifatnya Berbeda Pemikirannya Berbeda Dan Sebagainya Itu Sehingga Karakteristik Masalah publik Yang Kepada Memiliki Dinamika Permasalahan Yang Apa Satu Dengan Lainnya Tidak Sama Cara Penyelesaiannya Itu Jadi Itu Empat Dari Karakteristik Masalah Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Kita Kita Akan Membahas Tentang Masalah Apa Namanya Dari Tema Yang Kita Bahas Pada Saat Ini Yaitu Karakteristik Masalah Publik Yang Menyangkut Tentang Apa Perbankan Bebas Ribah Tadi Jadi Dari Pembahasan Perbankan Bebas Ribah Atau Bank Syariah Yang Saat Ini Masih Berkembang Dan Populer Di Era Kontemporer Saat Ini Dapat Kita Pahami Dengan Tiga Hal Yang Pertama Perbankan Merupakan Sebuah Kegiatan Ekonomi Transaksi Keuangan Yang Mutlak Dilakukan Oleh Berbagai Bisa Dalam Ranah Publik Baik Personal Maupun Kelompok Yang Tidak Menutup Kemungkinan Semua Akan Membutuhkan Apa Namanya Hal Tersebut Jadi Poin Yang Pertama Yang Perlu Apa Namanya Kita Pahami Adalah Dalam Membahas Tentang Masalah Masalah Perbankan Tadi Mengapa Topik Ini Kok Dikaji Menjadi Masalah Publik Secara Umum Ini Mengapa Masalah Perbankan Bebas Riba Ini Perlu Dikaji Dan Menjadi Masalah Publik Secara Umum Jadi Latar Belakangnya Ada Tiga Hal Ada Tiga Hal Yang Perlu Kita Garis Bawai Perbankan Bebas Ribah Ini Menjadi Masalah Publik Bank Syariah Ini Menjadi Masalah Publik Isu Publik Karena Yang Pertama Perbankan Merupakan Bank Merupakan Apa Sebuah Kegiatan Ekonomi Transaksi Yang Mana Hal Tersebut Tidak Tidak Dipungkiri Semuanya Orang Seluruh Pihak Pasti Menggunakan Sehingga Seluruh Pihak Pasti Terlibat Dalam Hal Itu Sehingga Endingnya Dari Masalah-masalah Yang berkembang Tentang Masalah Perbankan Bebas Ribah Tadi Akan Menjadi Masalah Publik Atau Masalah Yang Direspon Oleh Apa Namanya Publik Baik Respon Positif Ataupun Respon Yang Tidak Positif Karena Memang Bank Itu Di Arah Kontemporer Saat Ini Kita Membutuhkan Bank Kita Mau Kemana Mau Nyimpen Uang Mau Haji Mau Ngapain Haja Hubungan Antara Negara Satu Dengan Yang Lainnya Sifatnya Flexible Dengan Bank Transfer Uang Dan Sebagainya Sehingga Orang Itu Membutuhkan Ini Yang Menjadi Latar Belakang Masalah Bank Bebas Perbankan Bebas Ribah Tadi Menjadi Masalah Publik Kemudian Yang Nomor Dua Kenapa Kok Apa Namanya Topik Yang Kita Gajir Menjadi Masalah Publik Secara Umum Juga Yang Kedua Adalah Riba Jadi Kata Kunci Yang Nomor Dua Ini Masalah Bank Perbankan Bebas Ribah Ini Menjadi Masalah Publik Adalah Karena Ribah Merupakan Kegiatan Transaksi Yang Memang Esensinya Ribah Itu Dilarang Oleh Agama Islam Dan Secara Esensinya Agama Melarang Pun Karena Hal Tersebut Merugikan Salah Satu Pihak Baik Secara Personal Ataupun Kelompok Seperti Itu Jadi Itu Sehingga Secara Naluriah Seorang Itu Pasti Tidak Pengen Yang Namanya Merugi Atau Dirugikan Sehingga Ribah Atau Horor Horor Itu Menjadi Masalah Yang Akan Mendapat Perhatian Dari Publik Seperti Itu Sehingga Apa Namanya Pembuatan Bank Syariah Atau Bank Yang Dibas Ribah Seperti Itu Akan Mendapatkan Respon Yang Sangat Sangat Besar Sekali Dari Publik Karena Ribah Itu Memang Secara Esensi Tidak Memberikan Efek Positif Kepada Salah Satu Pihah Kemudian Yang Nomor Tiga Mengapa Perbankan Syariah Bebas Ribah Menjadi Masalah Publik Secara Umum Karena Yang Ketiga Masalah Tersebut Menjadi Masalah Yang Wajib Direspon Oleh Publik Sebagai Bentuk Tugas Pemerintah Dalam Melaksanakan Tugasnya Jadi Yang Nomor Tiga Yang Ini Ini Kenapa Masalah Apa Namanya Masalah Perbankan Bebas Ribah Ini Menjadi Masalah Publik Karena Apa Tentunya Masalah Ribah Masalah Yang Merugikan Salah Satu Pihah Itu Pasti Pasti Di Apa Namanya Wajib Untuk Dilaksanakan Atau Di Apa Namanya Dicari Solusinya Oleh Publik Sehingga Publik Perannya Penting Pemerintah Perannya Penting Untuk Mengatasi Sebuah Masalah Tersebut Ribah Pasti Ketika Pemerintah Atau Salah Satu Pihak Itu Mengerti Tentang Masalah Ribah Itu Merugikan Orang Lain Maka Tentunya Publik Pun Akan Respon Positif Dan Akan Apa Namanya Memberikan Statement Statement Yang Baik Kepada Masyarakat Masyarakatnya Karena Publik Pemerintah Adalah Pemangku Kebijakan Yang Dia Berhak Untuk Membuat Sebuah Kebijakan Yang Tujuannya Tentunya Secara Positif Guna Kemaslahatan Kebaikan Bagi Kehidupan Masyarakat Secara Umum Itu Latar belakang Masalah Kenapa Perbankan Syariah Bebas Ribah Itu Menjadi Masalah Yang Sifatnya Umum Di Publik Kemudian Yang Nomor Dua Adalah Mengapa Mengapa Keunikan Apa Yang Menjadi Keunikan Pembahasan Perbankan Bebas Ribah Ini Sebagai Masalah Publik Dalam Masyarakat Islam Apa Keunikannya Apa Jadi Saya Kira Ketika Kita Mentelah Tentang Artikel Tadi Perbankan Bebas Ribah Perbankan Bebas Ribah Yang Diterapkan Di Negara Negara Islam Itu Keunikannya Apa Ini Sebuah Keunikannya Dari Pembahasan Ini Adalah Yang Pertama Kita Dapat Menarik Beberapa Inti Pokok Yang Pertama Riba Kemudian Riba Goror Itu Adalah Hal Yang Sifatnya Memang Secara Negatif Tentunya Akan Menimbulkan Si Apa Namanya Akibat Kepada Orang Lain Yang Sifatnya Merugikan Terus Kemudian Kalau Sudah Seperti Itu Apa Namanya Fukoha Memiliki Beberapa Beberapa Apa Namanya Pemahaman Pemahaman Atau Istihad Nyafukoha Untuk Menghadapi Atau Mengatasi Riba Sama Horor Tadi Ada Yang Namanya Syirkah Atau Mudorobah Syirkah Itu Berarti Disini Syirkah Disini Musyarokah Yang Artinya Adalah Kerjasama Kerjasama Antara Satu Pihak Dengan Pihak Yang Lain Ini Kan Menjadi Sebuah Apa Namanya Nilai Yang Sangat Unik Unik Dan Perlu Dikembangkan Saya kira Karena Apa Karena Dengan Adanya Perbankan Bebas Riba Kemudian Masyarakat Memahami Bahwa Riba Itu Tidak Baik Akan Tapi Pemerintah Atau Ulama Memiliki Apa Namanya Solusi Solusi Bahwasannya Oke Bank Itu Tetap Boleh Akan Tapi Akadnya Dirubah Dengan Akad Kerjasama Dengan Bentuk Adanya Kerjasama Antara Satu Pihak Dengan Pihak Yang Lain Tentunya Akan Menimbulkan Sebuah Apa Namanya Kesejahteraan Dan Akan Mengurangi Yang Namanya Kedimpangan Atau Kemiskinan Karena Apa Karena Publik Pemerintah Memberikan Fasilitas Dan Legalitas Bahwa Bank Itu Halal Tidak Ada Ribanya Dengan Apa Dengan Konsep Ajaran Islam Juga Yaitu Akadnya Akad Sirkah Atau Mutu Robah Investasi Atau Kerjasama Antara Satu Pihak Dengan Pihak Yang Lain Tidak Saling Merugikan Itu Ini Merupakan Sebuah Hal Yang Menjadi Keunikan Yang Mana Di era Kontemporer Saat Ini Kalau Apa Namanya Sistem Sistemnya Dari Perbankan Yang Non Islamik Adanya Bunga Bunga Tentunya Disitu Akan Menimbulkan Mungkin Rasa Yang Tidak Tepat Rasa Kurang Nyamannya Seorang Untuk Bekerjasama Atau Meminta Bantuan Atau Bertransaksi Di Sebuah Bank Tapi Dengan Dengan Adanya Akad Sirkah Akad Mutu Robah Seperti Tadi Itu Yang Menjadi Keunikan Di era Kontemporer Saat Ini Hal Itu Ketika Bisa Diaplikasikan Saya Kira Baik Sekali Seperti Itu Dan Apa Namanya Semuanya Berlatar Belakang Syariah Itu Menjadi Nilai Plus Terus Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Karakteristik Masalah Publik Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Bagaimana Sekarang Kalau Sudah Kita Mengetahui Beberapa Halnya Tadi Yaitu Apa Namanya Bagaimana Masalah Publik Terus Kemudian Selanjutnya Apa Mengapa Masalah Itu Menjadi Masalah Yang Sifatnya Umum Kemudian Apa Yang Unik Dari Masalah Tersebut Kemudian Sekarang Bagaimana Bagaimana Yang Yang Selanjutnya Itu Bagaimana Respon Masyarakat Muslim Terhadap Perbankan Yang Bebas Ini Responnya Masyarakat Bagaimana Kalau Kalau Kami Telah Kalau Kita Menelah Bacaan Apa Namanya Artikel Yang Ada Tadi Jadi Respon Masyarakat Muslim Terhadap Perbankan Syariah Yang Bebas Riba Ini Sangatlah Positif Akan Tapi Apa Namanya Ada Juga Yang Apatis Akan Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Karena Memang Perbankan Syariah Itu Baru Muncul Pada Tahun Tahun 70an 80an Maka Tentunya Membutuhkan Sebuah Proses Yang Bisa Memberikan Respek Positif Secara Menyeluruh Terkhusus Pada Masyarakat Muslim Sebab Apa Sebab Kenapa Kok Kita Belum Bisa Masif Untuk Untuk Apa Namanya Menyampaikan Nilai Positif Mungkin Atau Mengkampanyekan Perbankan Syariah Atau Bank Bebas Riba Tadi Kepada Masyarakat Secara Umum Kenapa Ya Bank Yang Nasional Yang Non Konvensional Berkembang Lebih Dahulu Juga Mungkin Apa Namanya Anggarannya Lebih Banyak Dan Lebih Fleksibel Nah Ini Yang Perlu Menjadi Kajian Lebih Lanjut Yang Perlu Menjadi Kajian Lebih Lanjut Untuk Bagaimana Kedepan Apa Namanya Hal-hal Positif Seperti Halnya Perbankan Bebas Riba Ini Atau Bisa Dirasakan Kebaikannya Oleh Masyarakat Secara Umum Nah Ini Tentunya Diperlukan Peran Publik Untuk Hal Tersebut Perlukan Peran Publik Untuk Hal Tersebut Oke 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 Kira Seperti Itu Jadi Intinya Respon Masyarakat Muslim Itu Sangat Positif Contohnya Kita Ketika Kita Melihat Atau Membaca Apa Namanya Penerapan Perbankan Yang Berbas Ya Apa Yang Islami Di Negara Mesir Negara Iran Kemudian Tadi Mana Iran Mesir Sama Ya Iran Sama Mesir Contohnya Itu Ya Memang Awalnya Banyak Menyembulkan Kontroversi Akan Tapi Setelah Dipahami Dan Bisa Di Include Di Interkoneksikan Dengan Metode Metode Apa Namanya Transaksi Yang Kontemporer Saat Ini Maka Masyarakat Bisa Menerima Dengan Baik Itu Mungkin Itu Yang Perlu Kami Sampaikan Pada Kesempatan Ini Mungkin Ada Kurangnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Karena Kekurangan Saya Dalam Memberikan Penyampaian Yang Mungkin Kurang Memahamkan Tapi Syukur Bisa Dipahami Dengan Baik Ada Kurangnya Saya Mohon Maaf Yang Sebesarnya Inti Kesimpulannya Perbankan Bebas Seriba Dalam 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 Ranah Publik Saya Kira Mendapat Respon Yang Positif Akan Tapi Masih Banyak Beberapa Hal Masalah Masalah Yang Perlu Dikaji Lebih Lanjut Supaya Apa Namanya Mendapatkan Respon Yang Lebih Positif Di Masyarakat Dan Tentunya Niat Baik Bisa Terwujudkan Guna Kepentingan Publik Secara Umum Dan Menciptakan Sebuah Harmoni Apa Namanya Kondusivitas Dalam Kegiatan Perekonomian Pada Masyarakat Islam Atau Masyarakat Muslim Di Manapun Berada Khususnya Di Negara-negara Dengan Populasi Apa Namanya Masyarakat Muslimnya Yang Cukup Besar Mungkin Itu Penyampaian Saya Ada Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Terima Kasih Atas Waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih